PEMAN-PEMAN Indonesia PEMAN-PEMAN Indonesia Untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0 Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf Sungguh cantik Bung Maruf Ya kita lihat bagaimana kualitas dari tendangan yang dilakukan oleh Dendy Membuang bola Dendy melihat posisi dari penjagaan Bung Maruf tadi Dan dengan sangat cerdik bola lambung turun ke bawah Dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0 Dendy menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan Dendy menunjukkan bahwa gol yang... Murat dan Tirkisop melakukan pagar betis Maklok Lembar langsung ke depan Berbahaya Oh Nyaris kita lihat tadi Disambar oleh Jordi Ahmad Namun sayang Sentuhan kaki kirinya tidak sampai tadi Bung Maruf Ya kita lihat bagaimana kualitas yang passing yang diberikan tadi Maklok Tapi sayang memang justru sedikit terlambat Jordi Ahmad Padahal tadi sangat baik sekali Depan langsung Ada Tirkisop Hati-hati Indonesia Masih Tirkisop Hati-hati Asnawi Oh Oh dibiarkan saja Bisa suatu perdebatan Bung Maruf Betul Kita harus menunggu Kita menunggu bagaimana tanya-tanya ulang ya Kembali para pemain dari Ketukmenisan Umpan kepada Migasov Keluar dari sarangnya penjaga gawang Yaitu Nadeo Hati-hati depan langsung Ada Tirkisop Hati-hati Indonesia Masih Tirkisop Hati-hati Asnawi Oh Oh dibiarkan saja Bisa suatu perdebatan Bung Maruf Betul Kita harus menunggu Kita menunggu bagaimana tanya-tanya ulang ya Balik para pemain dari Ketukmenisan Umpan kepada Migasov Keluar dari sarangnya penjaga gawang Yaitu Nadeo Penalte Egy Mauna Fikir sangat baik Luar biasa Edo Febrianza Nady Surisdiawan Masih Dedy Menunggu rekan Enek saja pada Egy Mauna Fikir syuting Terlalu lemah Belum menempatkan bola Tapi bolanya terlalu manja tadi Bung Maruf Iya Dan menurut saya juga lebih karena posisi kakinya ya Serangan balik Serangan balik Oh sangat berbahaya di kotak Terlalu syuting langsung Masih ceriaf Selim tadi berduel Bukan semua pelanggaran Sangat cepat Oh kita lihat Lili Pali Masih Lili Pali Pindah posisi Ada Egy Mauna Fikir Masih Egy di kotak penalti Masih Egy Memperoleh kemenangan Indonesia Atas Turkmenistan Menjadi 5-0 Sebuah proses gol Yang sangat-sangat macet Manis dan cantik Tadi Bung Maruf Lewat sepakan kaki kiri Yang benar-benar sangat terarah Ke pojok kiri Penjaga guang Batyar Babaev Tadi Bung Maruf Sebuah skema Serangan balik Yang sangat cepat Sangat tepat Kemudian diskusi Dengan sangat sempurna Oleh Egy Mauna Fikir Dengan tendangan kaki kirinya Kita lihat Bagaimana Stefano Lili Pali Memberikan umpan Kemudian Egy Masuk ke dalam Tembakan kaki kiri Kaki terbaiknya Dan kemudian Gagal diantisipasi Gagal ditepis Dengan sempurna Oleh penjaga guang Dari Turkmenistan Babaev Batyar Kita lihat Batyar Babaev Tidak mampu Mengantisipasi Sepakan kaki kiri Dari Egy Mauna Fikir Penampilannya Penampilannya Yang Lakukan sudah Berbahaya Oh Sangat baik Tadi dilakukan oleh Nadeo Sangat terarah tadi Syuting dari Pemain Turkmenistan Tapi mengarah kepada posisi Dimana Nadeo berada Indonesia Wasid Mohamed Usaid Bin Jamal dari Malaysia Baru saja Menurut Panjang Tanda berakhirnya Pertandingan Babak kedua Antara Indonesia Melawan Turkmenistan Pada FIFA Matchday Pada rangkaian Sportacular World Class Match Di RCTI Dan jangan Dilepakan bahwa RCTI Juga akan menayangkan Langsung Pertandingan Di Kualifikasi AFC Di bawah 23 tahun Besok Indonesia Melawan Chinese Taipei